di sini ibu-ibu rahimani warahimakunallah ini kalau bapak-bapaknya lagi pasang tembaga atau kuningan di luar kota balik ke tumang ibu-ibu kudu menor jelas bu ya Fatimah aja bisa menor bu masa hanti gak bisa suami lagi keluar kemana? jemberan ya? pejember masya Allah ngapain? pasang menara pasang lampu balik ke rumah masya Allah rambutnya berkele pakai dasar bolong-bolong ini mana nyonya menyepak mana pembantu yang kayak gini maka ibu-ibu harus seperti kaum salaf seperti itu tuh suami safar ketika mau ketemu sama suaminya nabi sangat paham bu nabi sangat paham ini putrinya yang bernama Fatimah r.a.w. disuruh dandan sama nabi s.a.w. menyambut kehadiran sang suami yaitu Ali bin Nabi Talib maka ibu-ibu harus seperti itu sunnahnya Fatimah r.a.w. suami pulang safar ibu-ibu harus cakep ibu-ibu harus seger ibu-ibu harus cantik apalagi bapak-bapak ketika safar ketemu pramugari cantik kan ketemu penjaga tiket dandan menor sampai rumah mana rewang mana bini mukanya kok kalah sama yang di conono sama yang di pesawat muka istri kok kalah sama penjaga loket mereka bisa dandan dandan maksiat kenapa ibu-ibu yang ada di rumah gak bisa dandan karena Allah s.w.t dalam rangka meraih rida Allah untuk apa servis kepada suami ini pelajar yang bisa kita petik dari kisah Fatimah r.a.w. yang kayak gini kelihatannya sepelek tapi azim tapi besar bu jangan sampai suami-suami ngerasa bosan dengan istrinya di rumah wistembem perutnya gendut masya Allah gak dandan suami sering safar ketemunya pramugari penjaga loket mana santun-santun selamat pagi pak masya Allah terima kasih pak pakai senyuman manis masya Allah la hawla wa la quatila ibu-ibu jangan kalah bu suami ibu tuh kalau safar tuh banyak yang goda siapa yang goda ya pramugari penjaga loket penjaga tempat-tempat rest area monggo papi narah masya Allah bisa senyum-senyum la ilaha ilallah ujian bu karena itu ibu-ibu hafizhani wa hafizhakun allahu jami'an hendaknya na'am ikuti sunnah ikuti sunnah najah diantara sunnah yang kadang disepelekkan adalah dandan ketika suami pulang safar itu sunnah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu beliau perintahkan kepada sang putri untuk bersolek untuk menyambut kehadiran ali bin nabi talim selamat menikmati selamat menikmati